Intro Sesuai Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, termasuk di dalamnya adalah proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah daerah menjadi semakin penting untuk dilaksanakan dalam era globalisasi, karena sudah tidak ada lagi ruang dan sekat membatasi akses masyarakat untuk memperoleh informasi. Oleh karena itu, badan publik, baik di tingkat pusat maupun di daerah, sudah saatnya membuka diri untuk dapat mempublikasikan informasi terkait dengan perumusan kebijakan, program dan kegiatan yang akan sedang dan telah dilaksanakan. Permasalahannya, tidak setiap saat masyarakat dengan cukup mudah mengakses informasi pelaksanaan kegiatan pembangunan pemerintah daerah. Pemerintah melalui Permendagri nomor 35 tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kemendagri dan pemerintah daerah telah berupaya untuk menyusun sistem di mana masyarakat bisa mengakses informasi dengan seluas-luasnya. Namun demikian, karena ada beberapa prosedur yang harus diikuti, hal ini sedikit banyak menjadi penghambat di dalam masyarakat mengakses informasi yang dikuasai oleh pemerintah. Untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, bagian protokol dan komunikasi Sekretariat Daerah Kebupaten Kotorim Barat mencoba untuk memanfaatkan teknologi informasi yaitu media sosial. Saat ini, bagian protokol dan komunikasi mengelola beberapa akun media sosial resmi yang kita namai dengan Prokom Kobar. Hal ini dilakukan untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Karena daerah perkembangan teknologi informasi saat ini, hampir setiap orang telah memiliki media sosial. Berita dari Hootsuite menyebutkan, sebanyak 150 juta penduduk Indonesia adalah pengguna aktif media sosial. Sebesar 130 jutanya adalah pengguna aktif yang mengakses media sosialnya melalui gawai atau gadget. Melihat data ini, bagian protokol dan komunikasi meyakini jika panfaatan teknologi informasi media sosial adalah salah satu langkah efektif dalam upaya meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi yang dikelola oleh pemerintah daerah. Saat ini, bagian protokol dan komunikasi Sekretariat Daerah Kebupaten Kotorin Barat mengelola beberapa akun media sosial resmi seperti YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, dan Twitter. Beberapa media sosial ini dipilih berdasarkan data dari Hootsuite tahun 2019 yang menampilkan platform media sosial paling aktif di Indonesia. Tidak berhenti sampai di sini, bagian protokol dan komunikasi berupaya menjadikan akun media sosial resmi prokom sebagai salah satu sumber informasi yang palit dan terpercaya bagi penyebaran informasi kegiatan pemerintah daerah. Penggunaan media sosial resmi prokom ini juga dikelola secara profesional dan telah dikuatkan oleh adanya apa yang hukum berupa Peraturan Bupati Kabupaten Kotorin Barat Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial Pemerintah Kabupaten Kotorin Barat. Sesuai Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tersebut, pengelolaan media sosial resmi prokom dikelola dengan asas aktual, keterlibatan, aksesibilitas. Selain itu, pengelolaan media sosial resmi prokom juga berdasarkan prinsip-prinsip kredibel, integritas, profesional, responsif, terintegrasi, keterwakilan. Pemanfaatan media sosial prokom di dalam penyampaian informasi kepada halayak memiliki beberapa manfaat diantaranya adalah yang pertama, interaksi. Media sosial bersifat dua arah dan terbuka yang memungkinkan para penggunanya dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi. Kemudian, manfaat yang kedua, efektivitas. Proses penyampaian informasi melalui media sosial dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun tanpa terbatas ruang dan waktu. Manfaat yang ketiga, aksesibilitas. Melalui media sosial, informasi dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat penggunanya. Melihat data pengguna media sosial di Indonesia saat ini, jangkauan informasi tentu saja sangat berpeluang menjangkau lebih banyak orang. Kemudian, manfaat yang keempat, efisien. Pemanfaatan media sosial dalam penyebar luasan informasi tidak memerlukan biaya yang besar. Hal ini berbeda dengan penyebar luasan informasi melalui media masa lainnya. Kalau di tahun sebelumnya, sebagai bagian penyebar luasan informasi kegiatan pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Kota Ringin Barat menjalin kerjasama dengan beberapa media dalam bentuk kontrak kerjasama dengan pengisian berita ataupun iklan melalui media. Sebagai gambaran, pada tahun 2018, jumlah anggaran yang dikelola oleh bagian protokol dan komunikasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kota Ringin Barat, khusus pada sub-bagian peliputan dan publikasi, sebesar Rp2.106.989.500. Dari dana tersebut, sebesar Rp1.725.000.000 adalah untuk belanja pengisian berita atau iklan pada 8 media masa yang terdiri dari media cetak dan elektronik. Sedangkan pada tahun 2019, jumlah anggaran yang dikelola oleh bagian protokol dan komunikasi jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp349.499.900.000. Bila kita melihat dari sisi jumlah anggaran yang dikelola pada tahun 2019, relatif lebih kecil dari tahun sebelumnya. Namun, kegiatan penyebar luasan informasi kepada masyarakat tetap maksimal kita laksanakan dengan jangkauan penyebar informasi kepada masyarakat yang lebih luas. Kebutuhan utama dari pemanfaatan teknologi informasi ini adalah jaringan internet serta kreativitas dalam menciptakan produk informasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.